Ada lagi, ada lagi. Ini, ini, ini. Tuh. Ada. Wah. Dan ada banyak tempat-tempat bersegerak lainnya di Slovenia. Dan jangan lupa di Slovenia kalau tadi tahu di searching, katanya di sana mereka sangat terkenal dengan musiknya. Wah, nanti kita tanya-tanya kepada Cecil ya. Ibu kota Slovenia dan Lubiana yang artinya adalah yang tercinta atau the loved one. Kota ini tertiris sebagai ibu kota paling hijau. Wah, saking asrinya pada tahun 2016. Dan tahun 2016, Lubiana dianudahi European Green Capital. Karena upaya ramah lingkungan yang diterapkan di kota ini. Dan seluruh aset pusat kota menjadi zona pejalan kaki saja. Aku ngebayangin ini Jakarta tapi tanpa mobil. Tanpa motor. Betul. Ya kan, Kak? Tanpa angkutan-angkutan umum. Jadi cuma orang-orang yang berjalan kaki, yang berpindah dari tempat satu ke tempat lainnya. Yes. Dan juga sepeda, Kak. Oh. Iya. Lagi musim juga ya, Kak, ya? Di Indonesia sepeda. Wah, benar-benar, Kak. Nah, ini udah ada teman-teman kita nih di chat yang jawab, Naga, Naga, gitu. Kata Hananya kayak film How to Train Your Dragon, gitu. Iya, benar-benar. Adik-adik di simpat pembelanjutnya. Dan hanya ada bus umum yang berbahan bakar metana saja. Jadi, di sekitar kotanya ada bus umum. Tapi kalau kita mau ke tempat-tempat busus, hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki saja. Dan juga sepeda. Nah, ini dia. Simbol resmi Lubliana adalah naga yang katanya dibunuh oleh Jason. Siapa itu Jason? Nanti kita tanya ya. Kita dengerin ceritanya. Naga-naga tersebut terpanjang jelas di jembatan naga. Dan Lubliana adalah kota doming peri bagi anak-anak. Laginya tersebut menceritakan seekor naga kuat yang mengganggu penduduk kota. Oh, begitu cerita singkatnya. Nah, di Slovenia, teman-teman, ada gunung. Dan gunung tertinggi di Slovenia adalah gunung Trikla. Dengan ketinggalan mencapai 2.864 meter. Dan Slovenia punya lebih dari 7.000 kilometer jalan lintasan gunung dengan 165 pengendokan atau shelter. Jadi, kalau misalnya kita naik ke gunung, Kak Tiktik pasti lebih kau. Terus, kalau kita capai, kita boleh stay dulu di shelter-shelter gitu ya, Kak Tiktik ya? Betul. Jadi, kalau kita naik gunung itu, akan ada pos-posnya, pos 1 sampai pos berapa untuk menuju ke puncak. Jadi, di 7.000 kilometer itu ada 165 gitu ya, Kak, mencapai puncak ya? Iya. Oke, oke, oke. Wah, Kak Tiktik ini sering sekali adik-adik naik-naik ke puncak gunung. Oke. Nah, kalau bicara soal negara, nggak lepas sama yang namanya makanan, Kak. Dan makanan yang khasnya Slovenia adalah potika. Aku nggak tahu benar atau salah bacanya. Nanti kita tanya kembali sama Kak Cecilia dan Sonia. Potika adalah makanan atau kue festival khas Slovenia yang terkenal di seluruh dunia. Ini kalau aku lihat kayak bolu marmer ya. Iya, betul. Sekilas kayak bolu marmer. Nanti kita tanya juga ke ulang, apakah sama itu, apakah bolu marmer? Atau dia lebih padat dari bolu marmer? Iya. Dan potika ini adalah hidangan penutup dari Slovenia. Jadi, ini manis sekali ya. Yang dibuat dari adonan dan diisi dengan berbagai isian. Nah, yang kita tahu lebih dari ada 8 jenis isian yang bisa dicipi dengan hidangan ini. Seperti Teragon atau Petrova, Tenari, Crattles, dan Gigi Poppy. Yang paling dengar Gigi Poppy ini apa? Aku nggak tahu. Adik-adik, kalau kalian penasaran rasanya, coba ketik di komen chatnya ya. Aku penasaran rasanya potika. Apa sih? Atau kita tebak. Potika ini rasanya kayak apa ya, Kak Cecilia? Iya. Apakah kayak bolu? Apakah kayak rakamisu? Iya. Iya. Nah, penduduk setempat menyukai makanan dan minuman berkualitas tinggi dan sesegera mungkin. Nah, ini adalah salah satu mesin penjual otomatis di pasar Lubiana. Jadi, kita bisa membeli susu yang tidak dipasterisasi dan dikemas dalam botol kacau. Wah, kerennya ya. Jadi, pengen makan potika sambil beli susu. Oke, dan ini dia. Teman kita, teman kita, kakak kita yang akan menemani jarak-jarak kita pada hari ini adalah Say Hai Tuka, Sesi Lansonya. Oke, begitu adalah cerita singkat tentang Slovenia dan kita hari ini mau sama-sama pergi pertama kali dengan adik-adik. Ada sebuah museum, kalau di Jakarta, museumnya ada Monas, ada Museum Gajah, gitu ya. Ada museum wayang. Nah, ini mungkin mirip seperti museum wayangnya Indonesia, Kak Tiktik kali ya. Tapi, di sana namanya Museum of Pappetit atau Museum Boneka. Hai, Kak Sonia. Hai, Kak Sonia. Kembali, bukan. Hai, Sesi Lansonya. Halo. Bagus sekali presentasi mengenai Slovenia. Iya, kakak. Sedikit tambahan. Slovenia itu besarnya sekitar 20.000 km persegi. Kurang lebih seperti Bengkulu. Oh, besarnya. Penduduknya juga hanya 2 juta orang di Lubliana. Ibu kotanya, kota terbesar juga sekitar 300.000 orang saja. Oh, gitu. Berarti kota Lubliana itu kecil ya? Dan hampir 80% dari area negara Slovenia itu terdiri dari hutan adik-adik. Wow. Jadi sangat rimbun. Jadi tahun 2016 sempat terpilih juga menjadi ibu kota hijaunya seluruh Eropa. Oke. Oke. Selamat datang sekali lagi. Sonia lagi eksplor museum. Dia nanti ada surprise. Saya sudah di pintu masuknya ya. Museum boneka yang sebenarnya dimiliki oleh Teater Boneka Lubliana. Itu teater tertua di Lubliana ya. Sayangnya sedang direnovasi. Kita tidak bisa masuk. Mungkin di kesempatan berikut, kalau sudah selesai renovasinya, kita bisa lihat Puppet Workshop. Sama nanti mungkin bisa nonton salah satu show-nya. Karena panggung bonekanya ada hampir 10 ya di sana. Bagus sekali. Oke. Oke. Alexander. Ini Alexander. Ini Alexander. Ini sekali lagi. Hai. Ini saya. Hai. Hai Alexander. Ini Adman. So, would you be so kind to explain a bit about the museum and I will just take you from here. Yeah. So, we are currently in Lubliana. We are currently, to be more specific, we are currently at the Lubliana castle. And in the castle, we also have this museum of puppetry. Usually, people who come here, they do not expect to have such a museum in a castle. There is also a historic explanation why we have a puppet museum. But we opened this thing five years ago in 2015. So, it's pretty much the brand new museum. And here, we kind of showcase our history of puppetry arts from the very beginnings from 1910 and up till now they're right behind you guys. But we have creepy looking puppets. So, this is like the modern modern day puppetry right here. And everything in between. Jadi, kurang lebih museumnya sudah lima tahun ya, Kak Cecil ya, dibuka. Iya, dari 2015. Dan kita lagi di dalam museum yang ternyata museumnya ada di dalam sebuah castil. Wah, itu spesial banget ya, adik-adik. Iya. museum yang biasanya kalau di Indonesia itu berdiri sendiri di sebuah bangunan, tapi kali ini museumnya itu ada di dalam sebuah kastil. Wah, silakan Kak Cecil, boleh dilanjutkan. kalau tidak jelas atau mau ada pertanyaan, langsung saja. Iya, kalau adik-adik ada yang mau pertanyaan, ada yang mau ajukan pertanyaan, boleh ditulis di kolom chat ya, nanti akan Kak Tiktik atau Kak Uli sampaikan kepada Kak Cecil. itu apa ya, Kak Cecil ya? Jadi, kita punya museum ini di sini terima kasih Milan Klemincic. Dia di sini di gambar. Dia adalah pupet Slovenian pertama. Dia dikenal pupet Slovenian pertama karena dia adalah orang-orang yang membuat pupetnya sendiri. Dia melakukan segala sendiri. Dan pupet pertama itu ini ini besar. Dia itu secara juga tersebut ini yang mempengar atau cm dan dia kemudian 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 mempengar kemudian kemudian 100 tahun dia 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 tidak sugeris jadi dia 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 banyak dia dia ini membuat ini box dengan puppet yang ini dan ini adalah pembunuh yang kita punya di Slovenia, bukan hanya di museum dari 1910 Puppet Play was performed in December, wintertime dan ya, ini was performed in Milan Klemensi's home It was free of charge, anyone yang mau datang Mereka memperkenalkan permainan pembuatan. Dia sangat mencintai permainan pembuatan, bahwa dia ingin membuatnya kecuali untuk banyak orang yang bisa. Dia ingin membuatnya yang benar-benar untuk banyak orang yang bisa. Jadi, kedua-dua anak dan anak dapat menikmati permainan pembuatan yang sama tanpa permainan pembuatan yang terlalu serius atau mudah. Oke. Mungkin bisa dibantu terjemahin tadi ada yang nanya? Atau sayang terjemahin? Boleh, dari ke Cecil juga nggak apa-apa. Ya, I will translate a bit. Jadi, adik-adik, ini adalah panggung boneka pertamanya ya di Slovenia. Pertama kali ditayangkan di rumah Sang Dalang. Pertamanya Slovenia. Namanya Milan Klemensic. Jadi, dia itu by accident, jadi nggak sengaja juga menciptakan boneka terkecil. Apa, wayang terkecil di Slovenia ya. Karena waktu dulu belum ada teater. Jadi, dia harus bikin panggung bonekanya di rumahnya. dan itu merupakan persembahan untuk entertainment secara free, gratis, untuk orang dewasa dan anak-anak. Dan, ya. Dan, ya. Dia dan keluarga dia bergerak dari rumah kota dia ke Ljubljana. di mana mereka mulai membuat pupit lebih besar. Karena mereka memiliki tempat teater yang benar. Tapi mereka tidak memiliki tempat yang benar untuk hidup. Jadi, sebenarnya dia dan keluarga dia yang tinggal di kastil. Jadi, pada tahun 1920, akhirnya Pak Milan Klemensic ini pindah ke ibu kota ya, adik-adik. Tadinya dia tinggalnya di pinggiran laut. Jadi, Slovenia itu punya 40 km saja coastal line-nya. Nah, jadi beliau tidak punya tempat tinggal tadinya ya, di Ljubljana. Jadi, tinggal di kastil ini. Itu sebabnya di kastil ini juga dibuat museum untuk mengenang karya beliau. Nah, ini dia boneka-buneka pertamanya yang ditayangkan di kastil. Ini adalah popetnya paling terkenal dari 1938. Ini disebut Dr. Pausus. Ini cerita tentang penelitian di sebelah kiri yang menjelaskannya ke Tuhan untuk mendapatkan pengetahuan dunia. And the story originally itself is kind of, not really a horror story, but it is a bit on the darker side. But Mila Clemencic, he very frequently used one and the same character, Gaspacic. And this character, Gaspacic, he made things more fun. He made things less serious, more fun. So, even though the story itself is very dark in a way, I mean, selling your soul to the devil, it was still appropriate for kids because it had many fun elements. So, everything was kind of making fun of the whole situation. Once again, without making it childish or stupid or silly, it was just fun to watch. And Puppet Theater of Ljubljana has this, let's say, historical puppet plays where they do recreate the old puppet plays and they perform this Dr. Faustus from 1938 with this puppet, I mean, with copies, but the same size puppets, the same effects, visual effects, the same sound effects, and everything. So, it was, it's cool to see the history come to life. Of course. Yes. Thank you. Jadi, saya coba terjemahin sedikit ya, adik-adik. Ini adalah karya dalam pertama Slovenia, yang paling terkenal ya, Bapak Milan Klementic, namanya Dr. Faust. Nah, ini ceritanya cukup, apa, dark ya, cukup serem sebenarnya ceritanya, tapi beliau berhasil menceritakannya tanpa, apa, mengurangi isi secara komedi. Jadi, ceritanya seorang ilmuwan yang menjual soul-nya ya, jiwanya ke devil, ke ini apa, ke, apa ya devil bahasa Indonesianya? Kesehatan ya, mungkin. Tapi, ini cukup, apa, cukup menarik, karena ada kesan-kesan juga, yang, apa, tersimpan di dalamnya. Jadi, cukup digemari, dan sangat, sangat populer saat itu. Jadi, juga ditayangkan di puppet theater di Slovenia, di Lubljana. Jadi, cukup menarik, karena melihat sejarah dari seni, alam boneka ya. if you ever wanted to see what a person from Slovenia would look like if he were dressed in typical Slovenian clothing you have this character here with a green hat called Pauliha these are 10 puppets and Pauliha is a very very strong Slovenian character he's dressed in typical Slovenian outfits so he has a green hat he has the whole garment and everything which is typical for our country and as a puppet you can clearly tell which puppets are good puppets which characters are good puppets characters and which ones are bad I mean the devil on the left side is the devil but you can see that all three of the characters have red cheeks and if characters in puppet place have red cheeks that is a strong sign for kids that the character is a good one so yeah even if the devil instead of the devil we have another one and he was all pale we would know that he was the bad guy jadi disini adik-adik adalah contoh satu boneka tangan nah yang tengah-tengah ini yang pakai topi hijau ini karakter namanya Pauliha Pauliha jadi yang memakai baju tradisional Slovenia karakter ini memiliki kekuatan yang cukup besar dan merupakan karakter yang baik jadi kelihatan mukanya kalau karakter baik seperti ini kalau terdapat seperti setan ini seperti yang digambarkan di boneka tangan tersebut during the second world war I mean dark times happened Ljubljana was under Ljubljana was occupied from 1941 till 1945 so till the end of the war first we were under the Italian occupation and then in the second half let's say we were under the German occupation and during those times all cultural activity was prohibited because culture even today is seen as a strong weapon against many forms of political regimes and yeah that was during the time when it was during the time of the occupation it was necessary to shut down all cultural establishments unfortunately for us many Italian fascists at the time destroyed a lot of theatres and many of the things were destroyed many of the things got stolen but such is the case I mean during the war time in any case even though it was prohibited cultural activity was still alive for example puppeteers wrote handbooks for kids how to make their own puppets so they could perform at home so they could forget about the whole war situation at least for one hour a day and artists were drafted into war because they had no other chance and as the war I mean as the fighting went on and as more and more areas were liberated soldiers had more time and they were able to artists who were in the war were able to once again create puppets so they did the partisan puppets so these puppets are actually from the time of the second world war from 1944 and it was necessary for them to do that because by creating puppet plays during the time of war they were able to mock they were able to make fun of the whole horrible situation so that's why we have a puppet of Adolf Hitler here on the left side the infamous German dictator but he was on the partisan strings they were making fun of him they were making fun of his the way he was speaking talking so it was everything here was done to boost the morale of the troops so they would have kind of find the new strength to fight on what's interesting about the fact is the puppets are made out of wood but the clothing is made out of used parachutes so when the soldiers were jumping out of planes the parachutes were let's say for one time use only or if they were shot through or something like that then they cut the fabric and they created the dresses the uniforms for the puppets and during the puppet play if there was any fighting in the play or any gunshots there was an actual soldier with an actual gun in the backstage shooting in the air for the summer oke adik-adik ini contoh salah satu panggung boneka show panggung boneka yang apa yang dulu ditayangkan waktu jaman perang jadi untuk menyemangati para pasukan yang sedang berperang disini di perang dunia kedua berasal dari 1944 jadi boneka ini walaupun terbuat dari kayu baju-bajunya dipakai memakai bekas parasut jadi sangat bagus sekali pembuatannya disini ada tokoh Adolf Hitler juga nah sewaktu show ini para para jurid juga menembakkan senjatanya sebagai sound effect supaya semakin seru panggung bonekanya Hallih yang selesuh di slovenia jokh ini jokh 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 selamat menikin jokh juga jokh and technological innovations but the most important brand new element that this public play added is now you would have to be familiar with the story but she gets stolen by the evil dragon and then her parents or grandparents have to save her and they come they fight with the type they try to blow him away but they're unable to do that so they turn to the audience and they say kids help us blow with the kite blow with the dragon and the audience the kids in the audience they started blowing at the time and they saved the ball and this was the first public play in which the audience actually say every single time i tell the story i get goosebumps but this was the first i mean today we're so used to interact with cell phones with games in 1951 this started already that kids actually were the main heroes of the poppy play and that's why it's what 70 years later or 69 years later she's still as popular as the day she premiered okay jadi ini salah satu inovasi dari apa panggung boneka di sini jadi udah 70 tahun yang lalu ya apa sudah terdapat permainan interaktif bagi anak-anak adik-adik jadi dipanggung anak-anak nanti bisa meniup semacam layang-layang untuk menyelamatkan bola ini nanti mungkin pada kesempatan berikut kita bisa menayangkannya ya oke soalnya nanti dulu uh unfortunately uh also done by yosep and go uh four years later in 1955 we got the sleepy little star uh one of the most beautiful puppet plays ever made in by lubiana puppet theater uh unfortunately the puppets today are not with us anymore because they got destroyed in a fire in 1972 it was a complete accident in the workshop uh and all of the puppets unfortunately got destroyed uh only the copy of the the sleepy little star uh is preserved and well kept in russia in moscow in in their puppet theater puppet museum of sergey obrasso uh because in a way it is it's a copy but at the same time it's the original because it was done by the by the same puppeteer mara kral as a gift for sergey obrasso when he came he was so in love with the whole puppet play with the whole production that he asked if he can have a copy for his own museum and in a way she's still alive jadi salah satu juga um pokok karakter bornika yang terkenal di slovenia yang masih selamat sampai saat ini disimpan di musim di rusia adalah the sleepy little star jadi yang memakai baju merah muda ini ya seorang gadis nanti ceritanya mungkin bisa kita ceritakan berikut ada di atas jadi nanti adik-adik mungkin bisa melihat juga dimana apa dongeng-dongeng di slovenia oke kita sudah di lantai atas uh this second part of the museum uh is based less on history but more on the interactive elements uh now currently because of the whole corona situation and everything unfortunately we don't have as many puppets as we usually have but the three black boxes under the big dragon uh those are three stages with puppets for visitors to try out uh we have hand puppets we have shadow puppets we have marionettes and i think that there is a puppet play in the shadow theater going on so have fun with that i have to go downstairs okay thank you so much see you jadi adik-adik disini ada panggung boneka saya bisa nyalain disini ada sonya sonya bagaimana apa nih sonya kok ada wayang keluar disini ada wayang orang wow it's a shadow puppet ya kak iya ini shadow puppet di atasnya ada naga nih julian lagi gerak-gerakin bisa terbang mulutnya bisa buka-tutup interaktif gitu ya kak iya jadi tadinya banyak sekali disini yang bisa kita mainin ini hai 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 di sini salah satu bentuk panggung boneka juga bisa kita mainkan oke mungkin udah pada bosan ya di museum ya kalau saya sih bisa berjam-jam di sini kalau aku boleh tanya tadi itu berarti beberapa papet yang tadi di awal-awal itu masih asli dari tahun drama gitu atau itu sudah saya keluar dulu ya oke baik-baik baik thank you so much sorry sorry udah rame oh iya harus kerja jahitnya sorry oke kita naik lift dulu oke pertanyaan apa tadi aku mau tanya kak tadi kalau yang di awal itu kan ada bunyika bunyika bonina kecil tadi papet-papet kecil itu itu asli eh yang apa namanya yang dimiliki soal oleh pak milan atau sudah masih asli masih asli yang tidak apa semuanya disini asli jadi semua yang selamat dari kebakaran besar dari teater itu semua disimpan disini nah disini udah nih kelihatan keselnya ah Cecil ada pertanyaan nih dari adik-adik dari gwen kak kalau yang di film the sound of music itu termasuk papet-papet slovani ya juga kak eh bukan kalau sound of music itu dia ada legenda bukan legenda ya mengenai kehidupan seorang keluarga di deket Salzburg jadi di Mirabel Garden ada dia di syuting disana ya terus ada lainnya tidak berhubungan dengan Slovenia tapi memang dulu Slovenia itu bagian dari kerajaan Austro-Hungaria nah adik-adik ini pas kastilnya kita ini sebentar karena waktu kita udah cukup ini ya molor dari schedule sama ini kan ada pertanyaan lagi ketika beliau Pak Milan kenapa bisa tinggal di kastil apa beliau adalah seorang bangsawan beliau itu sudah terkenal sebagai istilahnya kalau di Slovenia ini kan mungkin dimanapun di seluruh dunia ya bisa menggerakkan banyak orang ya dengan pertunjukan teater bonekanya ya jadi merupakan aset negara dibilangnya jadi tentu saja diperbolehkan untuk tinggal di kastil ini oleh penguasanya dulu ya karena mereka sangat senang Bapak Milan ini bisa datang ke kota Ljubljana sekarang mau ngeliat pemandangan kota nggak dari atas tembok atau saya langsung turun boleh lihat dulu sebentar ya boleh jadi kastil ini berasal dari abad ke-15 adik-adik nah sekarang saya naik ke salah satu tembok pengawasnya menggunakan tadi ada lift ya kak itu lift khusus ibu-ibu hamil dan ansia atau nggak ada lift kalau naik ke atas udah ada ada nah itu lah Tiana wow aku ngeliat Hananya dia wawing wow gitu bagus ya ada pegunungannya kan iya wah dan daun-daun sudah mulai kuning itu tandanya mau musim apa kak mau masuk kita lagi musim gugur ya jadi disana mau masuk musim gugur ya kak iya sudah musim gugur oh sudah iya sudah musim gugur ini kotanya hanya 200 ribu orang eh 300 ribu orang wah keren sekali bagus banget memandangannya Wow Julian Sonya oke sekarang kita akan turun dari kastil boleh Kak saya ingin kasih lihat dulu kastilnya dari depan oke wow kita penasaran kemarin kita di Swiss sama Kak Angga juga ngeliat kastil sekarang kita di dubliannya liat kastil lagi gua ya kita jalan-jalan ke kastil ya Kak Wow jadi kastil ini sudah berapa 600 tahun ya umurnya ayo anak-anak nah ini dari depannya Kak ini pintu utamanya jadi kastil ini tadinya dikelilingi oleh parit ya sebagai pertahanan kalau mau masuk ke kastilnya ada biaya nggak Kak ada tiket masuk kalau kalau masuk aja jalan kaki gratis tapi hanya bisa di luar kalau masuk ke museum museum dia ada paket dengan furnikular jadi bisa naik furnikular juga kalau apa dengan furnikular itu 13 euro ini ya Kak pintu masuk utamanya ya ini pintu masuk ya harus sekali kastilnya Kak ada yang tanya furnikular itu apa ya Kak furnikular itu kereta yang apa memanjat tebingnya memanjat hill jadi kereta kita untuk naik ke atas kastil dari kota tua oh sekitar dua menit mungkin sama kayak eh kereta gantung yang Indonesia bukan Kak sejuris itu bukan bukan dia keretanya membel lagi oh oke wow oke mari kita bayangkan nanti kita browsing sama-sama ya teman-teman penikular itu apa nah ini kita sekarang menuju ke kotanya ya Kak wah kita sudah di luar oh ke-unmute sebentar oh karena nah teman-teman karena sudah di luar jadi Kak suaminya sudah tidak pakai nah oke terdengar ya sudah keluar sudah keluar ini dia kastilnya wah cukup besar besar sekali dia hanya satu ada satu bagian saja tidak ada levelnya kecuali di atas ada beberapa ruangan di sepanjang tembok saja ya di sepanjang temboknya saja ada lantai duanya oke kita sekarang sudah sampai di hutannya saya akan jalan kaki turun selama jalan kaki mohon Mbak Uli ya di puterin sedikit sebenarnya ini bukan legendanya langsung tapi mengenai Jason dan the Argonauts jadi Argonauts itu pasukannya dari pangeran Jason ini dalam pencariannya mencari domba berbulu emas bulu domba emas ya bukan dombanya bulunya yang dicari oke jadi dalam perjalanannya itu Jason secara tidak sengaja menemukan kota Lubliana setelah membunuh seekor naga nah nanti mohon diiniin Mbak Uli ya siap kak oke videonya sekitar lima menit iya sambil kasongnya turun aku mau share ke teman-teman kita nonton bareng-bareng tadi lagenda tentang Jason and the Argonauts teman-teman nanti kalau sudah selesai ini bisa nonton juga masing-masing di rumah tadi aku sudah sampaikan YouTube nya ya mari kita tonton aku mau share screen the myth of Jason and the Argonauts artinya apa kak Uli lagenda tentang Jason dan pasukan Argonauts ya mari kita tonton bisa dilihat screen ku bisa kak oke let's start Hercules the strongest man alive with a mighty heart to match Orpheus charmer of nature and master of music Kastor and Pollux the twin tricksters hatched from an egg the Boreads sons of the north wind who could hurdle through the air for untold times these heroes had roamed ancient Greece creating new legends wherever they went but none of their adventures was so great the golden fleece of a flying ram under King Aieti's nose if Jason retrieved the fleece Pelias promised to relinquish the throne touched by his heroic mission the gods spread Jason's call for help and soon he had assembled a not so motley crew these heroes alongside countless sailors, soothsayers, and rebel demigods named themselves the Argonauts after their sturdy ship but the path ahead was marked with untold terrors enough to test it The rest of the crew also found themselves embroiled in new romances until Hercules chastised them for not behaving like heroes eventually they sailed on to the Mount of Bears an island where a group of ancient six armed monsters lived alongside the peaceful Daliones while the clan welcome to the Argonauts with open arms Kak Uli mungkin boleh di pause dulu Kak ngefris videonya oh oke ngefris diulang dulu Kak share screennya sebentar ya adik-adik sebentar ya adik-adik ya sebentar oke oke nampaknya dia lelah tapi tadi sudah terlihat sampai mana Kak tadi baru sampai yang kembar itu loh Kak nah itu di situ oh oke oke berarti gak jauh sih sebenarnya dari situ sebentar ya wah dia masih mikir nih kalau share screenku udah berhenti atau belum sekarang? sekarang kamu terlihat sedang menggerak-gerakan mouse iya sebentar ya belum ke share screen aku udah hentikan share screennya tapi nampaknya dia agak lama oke sebentar ya nampaknya Kak Cecilia juga mesti turun aku akan coba share screen lagi kita lanjutin ceritanya ya kalau adik-adik di rumah nanti penasaran kan aku tadi udah kasih YouTube linknya nanti bisa nonton ya wah aku agak eroran coba sebentar aku bantu ya Kak wah Kak Cecilia sudah mulai turun tuh Kak hmm teman-teman kita tunggu Kak Cecilia ya Kak Tiktik boleh minta di share videonya kalau dari Kak Tiktik bisa Kak sebentar ya sebentar ya aku cari dulu nih ya oke 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 aduh yes sebentar ya Kak oke aku kirim di WhatsApp Kak Tiktik ya udah mulai sebentar ya Kak coba coba ya dari aku ya ya tadi mungkin sekitar menit ke 2.11 oh salah 1,4,3 Pak Kak kita dari ulang aja kali ya Kak terlihat boleh apakah terlihat share screen ku belum sudah terlihat kalau di aku belum adik-adik adika sudah ya melihat share screennya Kak Tiktik sudah 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 oke kita ulang ya ini ada bahasa Indonesia nya juga terlihat Hercules the strongest man alive with a mighty heart to match Orpheus charmer master of music Castor and Pollux the twin tricksters hatched from an egg the Boreads sons of the north wind who could hurtle through the air for untold times these heroes had roamed ancient Greece creating new legends wherever they went but none of their adventures was so great as when they joined forces for the sake of a young man named Jason years before Jason's uncle Peleus had ruthlessly usurped the throne of Thessaly from Jason's grandfather When Jason returned to his father's stolen court the cowardly king set him a seemingly impossible task cross the teeming seas to Colchis and steal the golden fleece of a flying ram under King Aeete's nose If Jason retrieved the fleece Peleus promised to relinquish the throne Touched by his heroic mission the gods spread Jason's call for help and soon he had assembled a not so motley crew These heroes, alongside countless sailors, soothsayers, and rebel demigods named themselves the Argonauts after their sturdy ship but the path ahead was barked with untold to enough to the fiercest heroes Their first stop was Lemnos an isle of women who had killed all the island's men As punishment, Aphrodite had cursed them with a sickening stench but that didn't stop Jason fathering twins with the queen The rest of the crew also found themselves embroiled in new romances until Hercules chastised them for not behaving like heroes Eventually they sailed on to the Mount of Bears an island where a group of ancient six-armed monsters lived alongside the peaceful Daliones While the clan welcomed the Argonauts with open arms the monsters surged down from the mountains and hurled rocks at the docked ship Hercules held them off single-handedly, or his comrades joined the fray Bolstered by their victory, the triumph heroes sailed onward only to be blown back to the island several stormy nights later In the Tempest, the Daliones thought these new arrivals invaders The Argonauts were similarly unaware of their surroundings and fought blunderingly in the dark, slaying wave after wave of foe But the morning light revealed a horrible truth Their victims were none other than their previous hosts Yet again, Jason had allowed the crew to be distracted this time at a terrible cost Ashamed at his conduct, he resolved to focus only on the fleece but even this haste proved ruinous When Hercules' squire was abducted by a water nymph Jason sailed on, oblivious to the absence of his most powerful crewmate The remaining Argonauts continued their quest until stopping at the sight of an old man surrounded by a swirl of harpies This was Phineas, a seer cursed by Zeus to endure old age, blindness, and endless torture for giving away his prophecies Moved by his plight, the Wind Brothers set upon the flock providing Phineas with a brief respite from his punishment In return, the seer told them how to overcome the terrifying trial that lay ahead The Simplegades, a pair of clashing rocks that reduced ships to splinters But first, the Argonauts would have to maneuver past the mouth of Hell around the island of the bloodthirsty Amazons and under psychedelic skies These adventures cost the crew both in men and morale and some feared they might be losing their minds Upon reaching the clashing rocks, the exhausted crew quaked with fear but Phineas' advice rang in their heads The Argonauts released a single dove and sped through in its wake to emerge unscathed With this narrow escape, the Argonauts finally had Colchis in their sights Yet while Jason rested and celebrated with his crew, he could feel his time among them was drawing to a close As the fleece gleamed in his mind, he knew he would have to retrieve it alone But he could not guess that this final task would have the most horrible price of all If you enjoy playing witness to the clashes between gods and mortals We highly recommend Madeline Miller's Circe This epic saga of love, loss, magic, and immortality Weaves together some of our favorite myths Download an audio version for free at audible.com slash ted dash ed Okay, that's the story of the story of the Lord Okay, that's the story of the Lord The story of the Lord About Argonauts Hello Hi Okay, the story is already finished Itu tadi berikutnya tentang Jason Dan para The Arganess Kayaknya Kak Cecil Udah sampai nih Halo Semoga kedengaran Oke Saat ini Lagi hujan Jadi saya berteduh Ini udah jembatan naganya Adik-adik Jadi Tadi sudah lihat ya Cerita dari Jason dan The Argonaut Dalam pencarian Bulu domba emasnya Nah apa hubungannya dengan kota Lubliana Adik-adik Hubungannya dengan sungai Sungai Lublianita Yang membelah kota tua Lubliana Menjadi dua Tidak kelihatan dari sini ya Sungainya Oh Hujan-hujan Yang ada relik itu ya Pak Nah ini dia Oh ya I see Jadi Ini dia Ini dia Jembatannya Kenapa sungai Lublianita ini sangat berarti bagi warga Lubliana Karena Karena Jason ini Pernah nyasar Adik-adik Jadi dia dari Black Sea Sehabis Sudah ketemu Sudah menemukan Bulu dombanya Dia mau pulang Dia nyasar dari Black Sea Dari Laut Hitam Dia nyasar ke sungai Demiup Sungai Donau Yang menintasi tujuh negara Dari sungai Donau Demiup Dia nyasar lagi ke Sungai Safa Dari Safa Masuklah dia ke sungai Lublianita Nah Dari situ Karena dulunya adalah kota Ini pemukiman sudah ada Sejak Zaman Romawi kuno Namanya dulu Kota Emona Nah sebelumnya Hanya berupa rawa-rawa Ketika si Jason datang Hinggalah naga ini Dia suka Meneror ya Penduduk Sekitar Jadi Si Jason Berhasil Menaklukkan naga ini Dan akhirnya menjadi Simbol Simbol kota Lubliana Demikian kurang lebih ceritanya Jadi Legenda ini Bahkan disebutkan Oleh Plini Seorang sejarawan Romawi Yang menyebutkan Legenda ini Nah Ada juga bukti fisik dari Pasti Jason Sudah pernah Ke Lublianita Yaitu Sebuah retakan Di sebuah batu besar Yang di atas Sumber air Dari sungai Lublianita ini Jadi Legenda Di dalam legenda ini Argonaut Menemukan Gebatuan Di dalam badai yang mengerikan Dan untuk menyelamatkan Kapal Jason Menabrak Apa Memukul batu besar Dengan pinjunya Sehingga membentuk Lubang besar Dan Tangannya pun Mencengkam Lubang tersebut Sehingga kapalnya Bisa diselamatkan Begitu Jadinya Apa Terbukti Ada batu besar Tapi itu deket rumah saya Di First Nika Namanya Batu besar itu Karena Sumber sungai Mata air Lubliana ini Dari bawah tanah Dia memiliki Sistem Sungai bawah tanah Di Mochilnik Namanya Jadi Apa Dari situ Setelah menaklukkan naga Jason pun Meneruskan perjalanannya Ke Laut Adriatic Untuk sampai Ke rumahnya Di Yunani Kuno Begitu adik-adik Saya punya pertanyaan Pertanyaan saya Apa Pertanyaannya Pak Pertanyaan saya adalah Gimana Caranya Jason Dan The Argonaut Dan pasukannya Bisa Kembali Ke Lautan Adriatic Oke Itu pertanyaan saya Ujannya cukup lebat nih Kita meduh dulu ya Iya iya Boleh Kak Boleh Kak Silahkan Nah adik-adik Tadi Kak Sesial sudah menceritakan Tentang Suara Kak Uli Kedengeran gak Tik-tik Kedengeran Kak Uli Kedengeran Suaramu Oke Oke Kata kita loh Boleh minta Kak Ivan Di Hilo Ada satu Akun Kulagi Julia Wati Boleh dijadiin Komos ya Biar aku bisa Boleh Terima kasih Oke baik adik-adik Nah tadi Kak Cecil Sudah cerita Tentang Lagenda Kenapa Ada Naga Dan Apa yang terjadi Dengan Jason Pertanyaan Kak Cecil Apa yang Dilakukan Jason Sehingga Bisa kembali Black Sea Atau Laut kita Caranya Jason Kak Uli Mau memilih Adik-adik Yang boleh Yang tahu Jawabannya Jawabannya Coba Turunkan tangannya Semua Karena kita Mau pilih Nanti hitungan ketiga Tunjuk tangan Pake senjum yang paling lebar Nanti kalau yang pilih ya Oke Siapa yang menjawab Pertanyaan Kak Cecil Satu Dua Dikati Tunggangan Oh Oke aku punya Ada Adik Syakila Diana Latif Kak Kak Syakila 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 Diana Latif Bentar aku spotlight dulu ya Yes Dan boleh Ini dia pemenangnya ya Selamat ya Belum dijawabkan Belum dijawabkan Belum Syakila Dadain son Komennya son Halo Syakila kamu tinggalnya di mana? Jakarta Jakarta Syakila Apa jawabannya tadi? Naik naga Naik naga Bener kakak Cecil? Bener kak Cecil jawabannya? Belum Bener Oh iya Oke Syakila nanti jawab pertanyaan yang lain ya Coba kita mau tanya sama temen yang lain ya Oh ada Hana ya Kak Tik-tik boleh di spotlight Hana ya Boleh Oke Boleh di unmute Hana ya Apa jawabannya? Naik kapal Naik kapal Pak Cecil Betul Betul sekali Selamat ya Selamat Tapi hebat Hebatnya Selamat ya Selamat 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 Ya tapi hebatnya dari Argonaut ini Mereka sempat membongkar kapal Kapal Argonaut ini Sorry kapal Argonaut ini sempat dibongkar dulu Jadi sempat ditransport lewat jalan darat Dari Lubliana ke Laut Adriatic Oke 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 Kak Uli Foto dulu ya Hana ya foto dulu ya Boleh di Di unmute dulu ya Ini aku As to unmute ya Boleh Oke Hana ya Hana ya umurnya berapa sih? 6 tahun Wah 6 tahun Itu lagi ditemenin sama siapa? Mama Oh sama Mama Kalau gitu kita foto dulu ya Hana ya sama Mama Minyum yang manis Katik-tik itu Satu Dua Tiga Oke Oke Jangan lupa Mama dan Hana ya Nanti akan dihubungi oleh Kak Tik-tik Untuk tahu alamatnya ya Iya Jadi Akan Kak Tik-tik chat Secara private Untuk meminta nomor telepon Dan alamat lengkap Terima kasih Terima kasih Kanaya dan Mama Jangan lupa posting di Instagram Fotonya Tadi kalian cantik Baru sama Kak Cecil tadi Terus di posting Selamat ya Oke Kak Cecil Pertanyaan kedua Sama-sama Pertanyaan kedua ya Yes Lubliana itu Ibu kota negara apa? Oh Oke Oke Aku mau Menjawab Yang menjawab adalah Puan Ada Puan Kak Tik-tik boleh di Spotlight Puan Sebentar ya Kak Puan Puan Sebentar Astu Anu dulu Lalu Mana ya Sebentar Puan 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 Sayang Slovenia Apa? Slovenia Slovenia Benar gak ya Jawabannya Betul sekali Betul Kata Kak Cecil Betul gak Kak Cecil Betul Betul Selamat ya Puan Selamat ya Puan Selamat ya Nanti akan dihubungi oleh Kak Tik-tik Puan Puan umurnya berapa Puan? 9 tahun Wow Sama ya Kayak Kak Tik-tik umurnya Oke Puan Kita foto dulu ya Foto yang manis ya Senyumnya Gaya yang cantik Satu Dua Tiga Oke Puan Puan nanti dicek ini ya Dicek Kolom Chattingnya ya Nanti Kak Tik-tik akan Chatting Puan Tanya alamat Sama nomor handphone Yang bisa Dihubungi Oke Puan Halo Oke Puan Sip 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 Nah nanti dibalas ya Terima kasih Nah baik adik-adik Tadi kita udah dengan ceritanya Kak Cecil Juga udah pertanyaan dari Kak Cecil Nah Kak Cecil Ada beberapa pertanyaan di kolom chat Kita masih boleh tanya-tanya ke Kak Cecil Boleh Sambil nunggu hujan Iya Nih Kak Tik-tik boleh dibantu ya Kak Uli Sambil lihat chat Chatnya Dari tadi ada yang tanya Kak Sekarang dari Eric Dennis dan Eric Di Slovenia lagi jam berapa sekarang Kak Sekarang di Slovenia Jam 12 14 siang 12 Oh berarti siang adik-adik Perbedaan jamnya Sekitar berapa jam 5 jam 5 jam 5 jam Wow Terus ada dari Desti Permani Kak Slovenia ini masih ada hubungannya Sama Yunani Tidak ada Tidak ada Tapi dulu Disini hubungannya dengan Romawi kuno Romawi Jadi dulu merupakan Apa Kota Romawi kuno Namanya Emona Dulu Lugiana Jadi kalau Yunani Sebelum jamannya Romawi kuno Oh Oke Berarti kita banyak belajar sejarah nih ya Kak Iya Jadi udah kotanya sudah sangat tua Udah ribuan tahun ya Ini sebenarnya Tapi dulu Dulu dia beda Ini penampakan sekarang ini Berasal dari abad ke-19 Jadi kita juga pernah Berada di bawah Ketuasaan Kerajaan Astro-Hungaria Nah ini katedralnya Adik-adik Pasarnya juga sangat rame Karena hari Sabtu Nah sebelah kanan saya ini Cafe-cafe kuno Sudah 100 tahun umurnya Wah Lama sekali Jadi banyak makanan Kah Keju Roti Tadi di pasar Bahkan ada Tempat pemanggangan Apa Pemanggangan roti ya Menggunakan kayu Oven kayu Wah Dan disitu juga Terdapat Mesin Mesin susu Melekomat Yang tadi ada gambarnya Iya Ada disitu Nanti kita bisa melihat Sebentar Karena masih hujan Saya gak bisa kesana Oke Sambil tanya-tanya lagi Katanya Kak Sesil Hari ini Mau ngajak kita Makan potika juga Iya Kita ada potika nih Disini nih Di toko-toko ini Wih Potika itu Potika itu Seperti apa sih Kak Seperti kue Potika Baca Baca aja potika 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 Ini mati Nomor Truk lah Iya potika itu Dia roti Yang ada gak ya Jual disini Potika itu Ah ini ada nih Saya masuk dulu ya Oke Wih Kita ada Nih potisanya Dober dan Dia kayak kue Isi kacang-kacangan Isi manis Isi asin Biasanya untuk hari raya Natal Pasca Oh itu Oh dia Yang ini Oreho Oreho Potika Itu dia Walnut Nanti kita bisa Makan itu juga Sama makan es krim Ya Yes Kayaknya layar saya Belum di spotlight Iya Sebentar ya Ada pertanyaan Sudah sampai Di tempat penjualan Penir Nah ini ada Ribar Mita Artinya Toko ikan ya Jadi di bawah Bisa ada yang jual ikan Rame Nah ini Perabotan dari kayu Untuk dapur Kaslo Fenia Dan souvenir Apa itu Son Untuk masak ya Banyak Suvenir Nah ini semua Ada di pinggir sungai ya Sungai apa tadi namanya Kak Liblianita Liblianita Nah ini ada Trimos Tauwe Jadi Trimos Tauwe Trimos Tauwe itu Jembatan Ada tiga biji Karya Arsitek Ilze Plesnik Nah ada juga River Cruise Seru Nah kita nanti ke Cafe Kakao Itu di seberang jalan Kita bisa Cafe Makan es krim Dan makan potisa Mudah-mudahan mereka punya ya Oke Ini berarti Di sana itu Sering hujan gitu Kak Apa karena Kemarin sih Bagus sih cuaca Ini karena Memasuki musim gugur aja Jadi cuacanya Masih belum stabil Nah ini sudah Main square nya Ada gereja pink Ada Apa Patung Perancis Preseren Rame hari Sabtu Kak Cecil Ada yang Tanya nih Di sana Dari Bukan Di sana Nggak social Distancing lagi ya Kak Jadi bisa jalan-jalan Keluar seru sekali Iya Di sini Walaupun Apa Memang kasus Corona Covid Agak naik ya Karena Summer ini Tapi Karena Orang-orangnya Cukup Apa Disiplin Ini tadi Castle nya Kita di atas Ini tadi Wow Lumayan jauh Ini sekarang Kita lagi di Old Town Dan dari Castle Iya Kita ada di bawah Sekarang Saya lupa bawa payuk Hati-hati Kak Nah jadi Eh Gak apa-apa Tetap main musik ya Orang-orang Ini Iya Mengenai Covid-19 Orang-orang Disini sih Cukup Disiplin ya Jadi yang sakit Memang dia Di rumah Karantina Mandiri 14 hari Ada suara musik Teman-teman Iya Itu Harmonika Saya lari Saya lari Dulu Uh Jadinya Deraf Sekali Wah Gak bisa Disini Iya Iya Kak Silahkan Oke Kita sudah Sampai Kafenya Saunya Mau makan Eskrim Mau makan Kek Sorry ya Saya lari Dulu Karena hujan Iya Sambil Kasi Silahkan Mencari Tempat Dan posisi Yang paling Enak Untuk Nanti bisa Ngobrol-ngobrol Lagi Adik-adik Kak Wili Mau mengingatkan Tadi sudah ada Dua pertanyaan Dari Kak Cecil Yang menang adalah Hanaya Dan Tuan Lalu Hari ini Di akhir Nanti Kak Cecilia Dan Siapa Yang Menang Best Dress Dan Ada Satu lagi Gugwe Dari Kailo Untuk Satu Posting Untuk Satu Kompetisi Foto Jadi Nanti Adik-adik Siapa Yang Menonton Jangan lupa Di posting Siapa Tau Kalian Menang Bisa Fotonya Oke Masih Boleh Tanya-tanya Lagi Teman-teman Yang Tanya Tentang Tentang Slovenia Terus Juga Tentang Kebiasaan Di sana Atau Kita Memang Koti Tentang Oke Kita Sudah Sampai Di Cafe Kakao Wah Di sini Dia Ternyata Hari ini Ternyata 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 Itu bahasa Itali. Di sini, ice cream-nya homemade dan sangat creamy. Oke, teman-teman. Adik-adik, saya lagi basah. Gak apa-apa, Kak. Kalau ada pertanyaan lagi, silakan. Ada pertanyaan dari jelita. Tanya ada yang tanya-tanya tadi, Kak, biji popi itu apa? Katanya dari jelita juga. Jelita biji popi ini apa? Biji popi. Biji popi. Saya kurang jelas dengarnya. Apa pertanyaannya? Biji popi itu apa, Kak? Kopi, kopi. Yang ada di potita itu tadi kalau nggak salah, Kak. Biji popi. Biji popi, Kak. P-O-P-P-Y. Mungkin bisa ditulis pertanyaannya. Di sini ada berisik. Baik, Kak. Biji popi. Popi sit. Iya, popi sit. Biji popi itu dia sebenarnya masih satu rumpun, satu family dengan... Dia itu semacam biji-bijian berwarna hitam. Rasanya juga sangat enak. Dia itu masih serumpun dengan... Masih serumpun dengan... Apa sih itu yang... Drugs yang dari China saya lupa. Bunganya berwarna merah. Opium. Masih serumpun dengan opium. Masih serumpun dengan opium yang dipakai itu biji-bijiannya dari buahnya. Dan itu ada di dalam, dicampurkan di potita tadi. Batu, di potita. Batu, di potita. Iya, kalau opium itu memang jenis yang berlarang ya. Tapi poti sit ini yang aman untuk dikonsumsi. Ini coklat kek. Oke, soalnya mau coklat kek. Ada apa lagi adik yang tanya? Ada repstab. Tidak, Kak. Sini aja, Kak. Kata Kak. Kita udah datang tempat duduk. Menikmati hujan. Wah. En Matiato, profil. Pak Bodo. Soalnya? Dalam. Coklat. Oke. Pak Bodo. Pak Bodo. Pak Bodo. Enkret kakau. Soalnya kakau juga. Ini kakau itu panggungan kek. Soalnya mau raja coklatan. Masih atau profil. Soalnya kamu kebasahan ya? Wah, soalnya. Hai, soalnya. Halo, soalnya. Kebasah. Oke. Saya masih ada waktu ya ini? Masih kak sih, kak. Ya, jadi kota Lugliana ini, saya mohon maaf ya, karena nggak bisa keluar nih, hujannya deras banget, kita naduh dulu. Iya, apa-apa kak, betul. Di Jakarta juga hujan kalau tadi, di sini juga hujan. Tadi saya masih memiliki pengharapan cuaca bagus, tapinya ternyata tidak. Jadi ini bukit berkastilnya Lugliana. Tadi kita ke museum di situ. Di bawahnya adalah kota tua. Jadi kota tuanya tadinya berasal dari sebelah sana, dibangunnya. Di jalanan yang tadi saya nyebrang. Di situ bagian paling tua dari kota tuanya Lugliana. Jadi, kota ini adalah tadi dalam presentasi kakak sudah dibilang ya, adalah kota untuk pejalan kaki saja. Tidak boleh ada mobil masuk, kecuali mobil-mobil listrik yang biasanya membantu tamu-tamu atau pejalan kaki yang disabel ya. Berarti sangat ramah ya, kak, dengan pejalan kaki. Iya, betul kok. Coklatnya sudah datang. Wih! Semoga enggak terlalu berisik ya di sini. Iya. Nah, semua. Kita udah dengerin ceritanya kak Sonia. Kak Sonia dan... Eh, Kak Sesil dan Desonya. Lalu juga... Ada pertanyaan lagi mungkin? Iya. Sambil tunggu pertanyaan, kak. Kita belum ada sesi foto tadi. Kita foto dulu yuk, teman-teman. Oh iya. Kita foto dulu ya. Mohon yang belum membuka kameranya, kameranya dibuka dulu. Eh, San, foto-san. Oke, hitungan ketiga ya, teman-teman. Ini kita ada 35 orang, jadi kita nanti foto-nya dua kali. Dua kali. Iya. Oke, kita pertama ya. Sambil tunggu ya. Say cheese. Satu. Dua. Tiga. Nah, ini yang pertama. Yang kedua. Siap-siap ya yang kedua ya. Yang kedua, sebentar. Kita akan... Yang kedua. Satu. Dua. Oke, sudah. Terima kasih, teman-teman dan kesehatan. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin atau berapa belajar. Sambil aku lihat ya. Kak, jangan lupa... Sudah cukup panas. Dengan base glass ya, Kak. Oh, iya. Oh, Kak, ada dari Kak Nita tanya. Di sana berapa belajar suhu kita? Suhunya cukup hangat sekarang. Untungnya ya. Jadi kalau hujan biasanya nggak terlalu dingin nih. Ini mungkin sekitar 18-an sekarang. 18 tetap dingin untuk Jakarta. 18 sampai 20 lah. Oh, itu hangat ya? Oh, ini. Soalnya pagi-pagi sekarang udah sekitar 10-an ya. Cuma di sini karena mataharinya kita bilang semakin jauh. Kalau aku nggak kepucat dikit aja, aku udah manas mandi. Di sana aku nggak mandi-mandi. Di sini karena ada 4 musim. Ada 4 musim. Sekarang kita mau masukin musim bubur. Ada nanti musim dingin. Musim semi. Dan musim panas. Jadi tidak pernah ada... Istilahnya tidak pernah ada cuaca buruk di sini. Adanya kita yang salah kostum. Kita salah berpakaian. Berarti tiap hari harus ngeliatin... Harus ngeliatin berapa derajat supaya kita nggak salah kostum ya, Kak. Iya. Jangan sampai salah kostum kalau di sini. Baik. Nah, teman-teman semua. Terima kasih hari ini sudah bersama-sama Kak Uli, Kak Tania, juga Kak Cecil, Sonia. Hai. Can you say hi? Sonia. Wah, dia lagi makan kue. Sonia lagi sibuk makan. Makan kue. Say goodbye, Sonia. Bye-bye. Nanti kita ketemu lagi di Sesi yang lain. Kak Cecil. Kak Cecil, kita ada satu lagi ini. Untuk best dress. Kak Cecil, boleh lihat teman-teman di sini. Kakak boleh memilih siapakah satu orang adik kita yang menang best dress. Oke. Mari kita lihat. Iya. Aku pakai drum roll. Dan pemenangnya aja loh. Siap-siap. Tuh ada yang. Coba saya lagi lihat-lihat. Ada yang pakai keras. Susah banget ini milihnya. Gwen udah sejum-sejum gitu. Bagus banget best dressnya. Luar biasa. Emily, bisa. Coba kita lihat. Tadi mana nih? Namanya siapa nih? Soalnya yang paling bagus bajunya siapa, Son? Best dress, Kak. Best dressnya. Ini. Ini ya. Ini. Soalnya yang mana? Ini kakak yang ini aja nih. Tapi saya nggak lihat namanya ya. Yang pakai topi batik warna merah sama maminya lagi dadah-dadah. Oh, I see. Drumrolls. Ini yang. Ada namanya ya? Ini bukan? Mana? Ini bukan kak? Gwen. Ia, Gwen. Ia, Gwen. Bagus sekali, Gwen. Selamat ya. Selamat ya, Gwen. Boleh di-unmute dulu, Gwen? Boleh di-unmute dulu? Halo, Gwen. Nggak kedengeran suaranya. Halo, Gwen. Boleh di-unmute dulu mama suaranya? Halo, Gwen. Halo. Gwen, suaranya tidak terdengar? Sepertinya belum tersambung audionya. Iya. Sekarang malah mati. Malah miut. Malah miut. Oke, kalau gitu, Gwen. Karena suaranya belum terdengar juga. Kita foto ya. Kita foto ya. Oh, udah terdengar? Foto ya. Kita coba. Oke, masih belum terdengar. Kita foto ya. Foto satu. Foto. Foto. Satu. Dua. Tiga. Oke, sudah Gwen. Gwen, nanti akan katik-tik ini ya. Net private ya. Nanti tolong disebutkan nama sama alamat lengkap dan nomor telepon yang bisa dihubung. Oke, terima kasih, Gwen. Nah, adik-adik semua. Tiba lah kita. Dah, Gwen. Kita sudah menikmati jalan-jalan slow rain ya. Tepatnya di kota Lugliana. Selama kurang lebih satu setengah jam. Jadi, kita sudah keleleng dari kastel. Terus kita ke Old Town. Lalu kita juga sudah jalan-jalan sama Kak Cecil tadi melihat Museum of Papetry. Dan masih banyak sejarah-sejarah dongeng di kota Lugliana. Nah, bagaimana indahnya tadi juga Sungai Luglianita. Nah, bagi adik-adik yang masih ingin tahu banyak tentang Lugliana, Kak Cecil mau mengajak adik-adik juga untuk ada, ini ya Kak, interactive tour. Betul, Kak? Iya, tanggal 16 Oktober nanti kita ada mencari harta karun di empat negara. Kalau adik-adik ada waktu, bisa nonton ya. Tanggal 16 Oktober. Kak Tiktik boleh di-share screen? Boleh, sebentar ya Kak. Nah, ada tayangan sedikit untuk adik-adik yang punya sekarang seperti apa sih, interactive tournya? Ini dia. Kita lihat. Dengarkah suaranya? Belum. Terdengar? Belum, Kak. Belum. Ya, sudah. Sudah terdengar. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menemukan kata karun tersebut yang tersembunyi di tempat negara tersebut nah negara-negara masih dirahasiakan ya nanti tunggu undangan dari kakak-kakak ini ini di Amsterdam di kanalnya dan ini adanya di di pulau Gurano yang terkenal dengan kerajutannya rumahnya juga berwarna-warni jadi kalau di Amsterdam itu ada kanal-kanal yang dibangun manusia kalau di Venice itu memang dari alami ya banyak pulau-pulaunya ada sekitar 200 pulau di sana besar-kecil kata Lugliana ini terletak di antara Venice dan Tiena jadi kata apa kata Venice ini kita hanya perlu 2,5 jam dari situ berdekatan nah ini perahu gondolanya oke terima kasih banyak siap semoga kita bisa ketemu lagi ya siap terima kasih adik-adik terima kasih banyak kak Cecil selanjutnya terima kasih bye everyone terima kasih bye sampai ketemu lain waktu sampai ketemu lagi bye Gwen mohon untuk meninggalkan alamat ya Gwen bye yang lainnya boleh terima kasih terima kasih nanti yang menang akan dihubungi oleh rumah domenik terima kasih untuk partisipasinya terima kasih untuk partisipasinya teman-teman jangan lupa posting foto ya keseruan jalan-jalan kita hari ini terima kasih jelita terima kasih Gwen terima kasih Jessica Shakila Alif lalu ada Indah selfie Emily Michelle thank you Hanaya terima kasih terima kasih Alini terima kasih sudah jalan-jalan bye bye everyone selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.